Pada prinsipnya, kami untuk adanya SVLK itu pasti, kita setuju saja. Tapi keinginan besar kami, adanya SVLK itu bisa menumbuhkan bisnis kami. Kemudian kita juga dengar tadi bahwa kayu sebenarnya itu kalau di hulunya, di hutannya dia sudah legal, sebenarnya ketika dia datang seharusnya dia sudah punya dokumen legal. Tapi kita masih disibukkan dengan beberapa pemenuhan dokumen-dokumen administratif yang menunjukkan bahwa itu legal. Sehingga ini lumayan mebebani bagi para UKM. Bagaimana kalau misalkan itu lebih disederhanakan lagi? Kami ada masukan bahwa kalau selama ini yang paling ringan adalah untuk memenuhi sertifikat SVLK itu dengan grup. Bagaimana kalau misalkan SVLK itu untuk mendapatkan atau diakui sebagai produk yang legal, cukup dengan misalkan didukung pemerintah desa ataupun kecamatan, menggaransi bahwa orang-orang atau para pengusaha mebel yang ada di suatu desa itu mendaftarkan diri di desa ataupun di kecamatan, kemudian dari pihak desa ataupun kecamatan menverifikasi. Jadi verifikasi lokal, kemudian pemerintah desa atau kecamatan itu sendiri menggaransi bahwa orang-orang yang terdata di dalam daftar ini adalah usahanya adalah legal. Sehingga secara otomatis bahwa produk yang dihasilkan adalah legal. Kecil sebenarnya kalau bagi yang mau mengetahui ya, itu lebih ke arah ini, tertib administrasi. Selama ini yang dilakukan oleh pengrajin kecil itu kan di tradisional management, di mana ketika mereka telah melakukan pembelian kayu, salah satu contoh, kemudian ada bukti pembayaran, hanya dimasukkan ke dalam saku, kemudian sang istri mencuci celananya, kemudian bukti atau dokumen itu tadi hilang karena lungset begitu, maka dia tidak punya data sama sekali. Nah saya rasa di SVLK kalau orang lebih tertib administrasi akan lebih mendukung pekerjaannya. Dari sisi itu. Kami ingin menyampaikan bahwa di kehidupan pengrajin kecil pada saat ini menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau saya berbicara tentang Jepara, Jepara saat ini itu banyak pengusaha-pengusaha asing yang datang di non-mebel seperti garment, kemudian ada fashion, kemudian ada perusahaan kabel dan lain-lain itu datang ke Jepara. Nah, mebel untuk mencapai tingkat tertentu atau mengerjakan suatu produk, latihannya tidak hanya satu-dua hari, satu bulan, dua bulan, bahkan satu tahun, dua tahun. Untuk membuat produk mebel yang bagus bisa jadi dia bertahun-tahun sehingga dia mendapatkan atau bisa menghasilkan produk yang baik. Tapi untuk mendapatkan penghasilan salah satu contoh satu hari dengan 1.500.000 yang sekarang menjadi UMK-nya Jepara, itu bisa jadi dia harus lembur. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang hanya lulusan SMA, tanpa skill yang memadai, mereka mendaftarkan diri ke pabrik-pabrik asing tadi, pabrik-pabrik baru tadi, satu bulannya mereka sudah mendapatkan UMK. Komparasi antara orang yang belajarnya sekian tahun, dengan katakanlah ini bekerja kasar gitu ya, dengan mereka yang lulus SMA, kemudian ke pabrik, ini tidak sebanding. Karena dia lumayan skillful, tapi pendapatannya harus kecil. Ini yang saya ingin bahwa mebel ini betul-betul diperhatikan. Karena apa? Dengan adanya itu tadi, otomatis kalau mebel sudah tidak menjadi ketertarikan oleh masyarakat kita, masyarakat Jepara tentu mebel semakin hari akan semakin tiada.